bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum back to channel MB Madura Alhamdulillah gantengnya jatirotor eh temen-temen mungkin pada tahu ya ini kan hari Sabtu burung habis jemur saya tadi ngobrol-ngobrol boleh ya intinya saya karena apa embargo inilah kebetulan dekat jadi bisa bikin dan ya kopdar bareng sama Mas Songeb dan embargonya juara ya mau nggak mau harus mau dong diliput dan ke bagaimana keseruannya kayak gimana sih embargo itu kalau kemarin temen-temen sudah nonton waktu di Malang sekarang kita kan di Bandung otomatis kirjanya apakah ada kesamaan atau beda kita kan langsung tanya sama Mas Songeb nya biar lebih jelas Mas Mas Songeb ya apa kabar co sehat sehat eh nggak papa tetap sehat meskipun juara tiga sehat 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 sehsi sehsi eh berangkat berapa satu tim berapa orang satu tim 8 orang 8 orang dua tim ya jadi satu ya gitu legemt ke Bandung bawa berapa enam 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 ya paling banyak kayaknya enam ini biasanya CD ya dikit dikit ya sih eh langsung saja kita bahas embargo kalau kemarin embargo itu kerjanya sama Malang sama Anda lebih bagusan ini lebih lebih bagusan ini ya Oh Allah karena kenapa kenapa maksudnya lebih kerasan ini di BNK nah mumpung keada ya gimana gak ada rezeki ya gimana lagi cuma rezeki nomor tiga ya tetap bersyukur Oh berarti embargo empat giringan ini konsisten ya stabil ya dari selek daluh majang terus habis itu gresik gresik itu seleknasnya kok kalah ya mungkin faktor lapangan juga angin juga kemarin ya angin sebenarnya waktu itu kemarin jadi enggak tapi satunya kan juara PB ya minggunya kalah kalah sama siapa kemarin kalah sama yang radikal itu ya bukan HS ya Oh ya ya sih habis itu kan selekda Malang nomor satu kan selekda nah minggu nggak di lomba biasanya taruhnya kan main ikut langsung naik kata habis itu turun sendiri-sendiri itu kayak di Malang itu kok enggak kayak di Malang kemarin kerjanya terlihat lapangannya kalau embargo Oh medan lapangan saya saya lihat kemarin embargo itu sering itu ya apa namanya mukul kelewat itu ya tapi bisa dikejar kelemahannya itu ya berarti burung itu tempel ketat ya sepul 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 sepulnya iya 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 seh kemarin embargo kan sebenarnya waktu ketemu sama burungnya Mister Bangke itu kemarin sempat itu kelewat jauh itu tapi dikejar sama embargo iya aduh sampai jokinya ambil depan juga sempat mau ambil depan ya kan karena burungi tipis sampai iya tipis kemarin biasanya kalau burung sudah kelewat jauh itu susah ngejar kan tapi embargo tanggung jawab kan ya seh ada burungnya seh dulu seh dulu kemarin waktu laporan kemarin sama bos gimana embargo juara tiga yang mau gimana lagi udah rezekinya segitu bos harusnya ya memang memang bagus tapi kalau lewat yang gimana lagi kalahnya kemarin semifinal itu gimana di depan lewat iya kumpul ke-14 jauh jauh habis itu enggak enggak ikut balik ya kan padahal jauh jauh di depan yang tembak langsungnya langsung lurus ke tengah kan embargo main kiri iya 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 Oh habis itu yang viral juga sama El Nino Bapak keberapa ketemu El Nino Bapak keempat Bapak keempat ya eh tiga Bapak ketiga kok bisa langsung ketemu itu ya Bapak ketiga itu enggak tahu padahal sama-sama timurnya kan itu ini yang jadi pertanyaannya kebanyakan timur kebanyakan timur ya Oh iya karena Tuban juga banyak Bangkalan juga banyak bener-bener bener-bener sama-sama 6 sama-sama 6 ya Iya Bangkalan 6 Tupan Malang 6 iya kemarin ya Pantesan bisa ketemu ya tapi anehnya kalau langsung ketemu El Nino itu tanggung jawab kan kemarin kan aduh viral itu El Nino El Nino juga kan yang diunggulin ternyata punya nyasir Tumas yang tembak langsung ya kan tapi sih kalau kemarin berangkat kesini yakin juara memang yakin yakin karena kerja burung pas tahu hari kemis tambah yakin ya boleh lihat burungnya ini saya sudah izin ya Mas ya diizinin ke bosnya di Liput ini siap Ngep untuk embargo ini terahnya enggak tahu juga anak bakja-anak bakja-bakja ketemu ketemu anak-anak saudaranya inuyasa sesarangnya saudaranya adiknya apa sesarangnya adiknya inuyasa anaknya inuyasa Oh iya 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 teman-teman masih darah-darah bintang sejati juga dari jalur ibunya tapi warna ini kayak ikut bapaknya ini ikut bapaknya ikut bapaknya ya burung panjang panjang depan-depan ha depannya gede depannya gede ya ada rotinya itu loh loh nah itu ciri-cirinya yang baru biasanya kalau ada itu biasanya dominan burung banter sisinya ini tarungnya juga ya tarungnya burung terbangnya langkah panjang apa mani babak pertama menang mutlak babak dua menang mutlak babak 3 menang mutlak juga kalau babak dua itu dari sekitar runya kalau babak empat eh eh pas kalah itu gimana kayaknya jokinya langsung ngedrop itu kemarin gimana ya sedih lah jadilah hehehe ya kecewa kecewa ya karena ya padahal tinggal dikit lagi ya kan ya mau gimana lagi rezekinya sudah nomor ketiga kan oke 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 eh kemarin waktu di final juara tiga dan empat itu gimana taruhnya ini ngep taruhnya ini tengah malah tengah malah tengah ya ngep ya lah itu dia kenapa karena lawannya burung lah di tengah kemarin mainnya ya eh bergantung karakter musuhnya iya 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 sekarang posisi burung lah berapa ngep sembilan dari sembilan baru sembilan baru copot kemarin hari kemis siap boleh didalam aja ngep sambil lalu jelam ah eh 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 tuh kenapa begitu karena burung mau kerja ini sisi 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 Chris diametnya temen-temen udah tahu nggak apa-apa wis burung kerja posisi kerja masuknya lah apa namanya bos pas tahu ini baruku kalah gimana kan nonton live itu yang yang River kok bisa kalah iya pas mau aku di setat itu di depan tengah-tengah bereset ke kiri jauh Oh iya 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 ikut main tak kemarin ikut kalah juga ya inilah nasibu main nanti ikut apalagi bagaimana ini seri-seri yang jari-seri yang mungkin ya ini satu tiga dulu nah satu tiga aduh tiga ini juga embargo enggak kebar gue enggak khusus besok khusus minggu paling dilap saja ya ya dilatih dilatih saja ya dikasih yang burung muda burung muda masa kalau digenjot teruskan ya ke depannya masih banyak obat Oke 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 sudah apa namanya untuk embargo ini kan kemarin sempat ada tawaran viral sempat ada tawaran viral kenapa enggak dilepas harganya fantastis juga tawarannya kurang cocok masih masih kurang cocok kalau sampean cocok cuman bose yang kurang cocok gitu diperjelas iya iya saya cocok bosnya harganya kurang cocok Insya Allah nggak mungkin dijual ini buat main sendiri kenapa enggak cari tandemnya kalau embargo buat main sendiri tandemnya itu cari player yang buat tukang-tukang rusuhnya ini anggapnya anggaplah tukang pukulnya ini biar enggak bekerja sendiri Insya Allah mungkin ada yang juara mungkin Insya Allah kalau dicual Insya Allah dibeli dibeli masa Iya kalau dibeli ke tim besar ya enggak bakalan susah dilepas juga sama ya sama ya Oke 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 Kan ada dua tuh bos bos Dhani sama bos mamat Iya kan yang paling suka sama ini yang mana sih dua-duanya apa yang terutama bos mamat paling suka ini masa soalnya kan lihat di lapang waktu ngelatih di kandang lihat pantau terus ya pantau terus kenapa enggak melok kesini bos datang lagi banyak kerja oh iya 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 i Kalau si ibu kerja lagi sibuk ya dari duit buat kita kita siap siap-siap siap oke oke eh ada treatment khusus nggak buat embargo itu ada rewelnya atau gimana entah itu gimana kan kadangkan burung itu Hari Kamisnya nggak begitu kekeh kadangan nggak ada enggak ada ya aman berarti ya enggak rewel oke 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 tembaknya juga nyes enak ya halus terus apalagi eh untuk biasanya apa ya kalau mau nelor itu burung nggak kayak gitu keket kalau embarku tetap keket sampai minggu tetap keket berarti ya enggak rewel masalah kirinya enggak siap-siap-siap oke berarti enggak ada gendala aman ya sampai jumpa di lomba minggu lawan terberat kemarin embarku lawan siapa sih menurut sampean kalau terberat mulai minggu besok yang terberat bukan-bukan yang kemarin embarku diseleknas kemarin El Nino sebenarnya itu malah ya Oh berarti pas habis ketemu El Nino sudah kayak lunas juga lah kayak eh eh sebentar kemarin situ ekspresinya pas habis ngelain El Nino kok beda gimana beda kenapa penasaran juga pengen ketemu El Nino Oh iya 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 tapi enggak tahunya kalah sama embargo bukan embargo kalahnya sama tebak langsung enggak nyangka juga yang lagi viral kan El Nino El Nino ya Oh kira-kira sama lagi viral makanya pingin coba ketemu ya jadinya Alhamdulik ternyata ketemu juga iya 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 tapi juga enggak nyangka juga kemarin El Nino itu dihajar habis itu ya digiring sama gesek kiri gesek kiri sampai full ya habis itu lepas tebak sendiri embargo iya 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 nah itu teman-teman kadang burungnya enggak susah ditebak begitu embargo menang sama El Nino tapi embargo kalah sama tembak langsung lah itu balik lagi ke rezeki sama hokinya enggak ada yang pintar Oke sengap kalau sampai besok ini menurut kamu minggu ini silauan terberat punya siapanya punya lingkar jaya Iya ngerti lingkar jaya makbes sama sejati sejati yang lain karena kemarin apa ya di luar pantauan sekitar semua kan gitu tapi kemarin dilihat kerjanya yaitu burung itu bingkar jaya yang bingkar jaya balik-balik pek turun oke 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 sampai jumpa di lomba minggu ya bro ya tos dulu oke makasih air kata untuk diri sama teman-teman Hai gemilang makasih juga lanjut mana jokinya jokinya itu lho habis berapa Cok what the party